Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar Pemirsa Selampari TV Senang sekali saya Iqbal Kembali hadir untuk Anda Dan dari masih bersama pergurungan kita Pergurungan up to date Dan Pemirsa seperti biasa Kita akan berbicara santai bersama Nara sumber yang begitu luar biasa sekali Dan hadir hari ini Yaitu peneliti bahasa Pada Balai Bahasa Sumatera Selatan Ibu Lini Oktaviani Selamat malam Ibu Lini Selamat malam Mas Iqbal Lagi sibuk apa nih sekarang Bo Lini Untuk saat ini sibuk Pemantauan dan pengendalian Bahasa di media luar ruang Salah satunya pembinaan di Kota Lubuk Linggau Baik jadi memang masih sibuk ya Bu Untuk mengembangkan ya bahasa ya Iya tetap disitu Dan Pemirsa di rumah Dalam hari ini kita akan membahas Yaitu bahasa daerah yang terancam punah Waduh Bu Lini Melihat tema yang begitu menakutkan ya Bahasa daerah yang terancam punah Memang benar sekali Sekarang banyak sekali anak-anak khususnya Pelajar yang mungkin lahir dari tahun 2000an Ini mereka bahkan tidak tahu sama sekali Bahasa daerah mereka sendiri Ini bagaimana menurut Ibu sendiri? Bahasa anak muda saat ini adalah bahasa generasi milenial Jadi pengaruh media sosial begitu besar Dan itu juga terpengaruh pada bahasa yang digunakan Nah bagaimana bahasa daerah saat ini Bahasa daerah saat ini itu dilihat dari jumlah penutur Itu memprihatinkan Sangat memprihatinkan Ya memprihatinkan dalam arti begini Ini Mas Iqba Penutur bahasa daerah itu mengalami sedikit kemunduran Karena kecenderungan generasi muda saat ini Lebih sering berbahasa gaul Kemudian dari aspek keluarga Dari aspek keluarga Misal terjadi perkawinan campur Dalam arti wanita atau perempuan sukunya berbeda dengan laki-laki Maka bahasa yang digunakan di keluarga itu bukan bahasa salah satu bahasa ibu Mungkin bahasa Indonesia Iya benar sekali Dan ini sudah sehingga terjadi ya Nah tapi dari segi untuk pemerkaya kuasa kata Bahasa daerah justru memperkaya kuasa kata bahasa Indonesia Misalnya dalam rumpun bahasa besema Itu kita kenal dengan istilah mantan Kata mantan itu berasal dari bahasa besema Ada konsep dalam bahasa Indonesia Misalnya kata bekas Tapi bekas tidak layak digunakan untuk misal bekas pejabat Atau lebih gawat lagi bekas bapak mungkin Justru mantan Kata mantan lebih baik digunakan Jadi bahasa daerah justru dari salah satu sisi Memperkaya bahasa Indonesia Baik, nah kalau boleh tahu nih ibu Sebenarnya ada berapa banyak sih bahasa daerah? Di seluruh Indonesia itu ada berbagai penelitian Salah satunya 742 bahasa daerah Dua bahasa daerah yang ada di Indonesia Dan dua ratusan bahasa daerah itu berada di Papua Nah kalau di Sumatera Selatan Itu ada dua rumpun bahasa besar Yaitu bahasa Komring dan bahasa Melayu Termasuk juga bahasa Rawas Ini menurut penelitian pemetaan atau leksikografi Itu adalah bahasa Melayu Bu Lini, bahasa daerah yang terancam punah Ini sebenarnya kalau menurut ibu ini sendiri Penyebabnya ini apa ya Bu? Ya penyebabnya tadi jumlah penutur yang berkurang Penutur yang berkurang Jadi ada upaya juga perlu pelestarian dari bahasa daerah Pelestarian bahasa daerah Jadi jumlah penutur kian waktu kian berkurang Hal itu disebabkan yang pertama itu domisili Pendatang, migrasi atau imigrasi Kemudian ada faktor kawin campur tadi Yang berbeda etnis Maka bahasa itu menjadi bahasa yang berbeda dengan bahasa ibu Baik Nah Bu Lini, upaya apa nih sebenarnya yang bisa kita galakan Agar bahasa daerah kita ini tidak terancam punah ibu Mungkin dari segi pendidikan, dari ruang lingkup sekolah Bisa mungkin ibu bisa menjelaskan ibu? Ya dari segi pendidikan itu pentingnya pembelajaran muatan lokal Jadi ada mata pelajaran tentang muatan lokal Yang membahas tentang bahasa daerah, pengajaran bahasa daerah Misal di Palembang itu pernah ada upaya dari KKP, keluarga kerukunan Palembang Untuk mengajarkan bahasa Palembang yaitu bebaso Bahasa Palembang halus Kalau bahasa Palembang halus Kalau bahasa Palembang sari lagi itu sudah menjadi lingua perancar di Sumatera Selatan Itu ada upaya dari dunia pendidikan untuk melestarikan itu melalui muatan lokal Nah Lubuk Linggal, Muratara dan juga Musirawas itu mungkin punya kekuatan bahasa daerah yang luar biasa Bisa masuk ke pendidikan dengan pengajaran muatan lokal Nah dan juga tentu berusaha di rumah ya Kita juga harus sama-sama buat ya tentunya Untuk mempertahankan untuk bahasa daerah yang sendiri Dan tentunya untuk bahasa daerah yang sendiri untuk kita ajarkan ya Kepada generasi ya Oke untuk berusaha di rumah tentunya Sesuai lagi kita akan membincang santai kembali bersama Ibu Lini Dan berusaha tertulah bersama kami hanya di update berikan info terkini Terima kasih telah menonton! Terima kasih pemerintah Anda masih bersama kami di update berikan info terkini Dan masih bersama Ibu Lini Otaviani Ibu Lini banyak sekali pertanyaan yang akan saya pertanyakan untuk Ibu nih Ibu Lini banyak sekali masyarakat saat ini kurang cinta Biasakan kurang cinta ya Ibu ya Rasa cinta mereka terhadap bahasa daerah sendiri Khususnya seorang Ibu dan ayah Mereka sendiri bahkan tidak mau mengajari anaknya bahasa daerah Mereka lebih terbiasa menggunakan atau lebih nyaman bisa dikatakan Menggunakan bahasa Indonesia Ini bagaimana menurut Ibu? Ya bahasa itu sebetulnya jati diri bangsa Kalau bahasa Indonesia Tetapi lokalitas itu bisa dilihat Dari bahasa daerah yang digunakan Nah kecenderungan masyarakat Malu untuk berbahasa daerah Ketika anak-anak mereka di ruang publik Kadang-kadang bahasa yang digunakan itu adalah bahasa Indonesia Nah seharusnya untuk melestarikan bahasa daerah Itu sebetulnya dimulai dari keluarga Dengan menggunakan bahasa daerah di keluarga Yang terpenting yang pertama itu menumbuhkan sikap positif Sikap positif terhadap bahasa daerah Kalau sudah ada sikap positif Akan muncul menghargai bahasa daerah itu Lalu cinta dengan bahasa daerah Kalau sudah cinta tentu pasti setia Untuk menggunakan bahasa daerah di lingkungan keluarga Nah ada beberapa orang yang beranggapan Ibu ya Oh biarkan saja anak saya di rumah Mereka menggunakan bahasa Indonesia Karena kenapa? Ketika mereka sudah masuk sekolah Mereka akan menggunakan bahasa daerah Bersama teman-teman sepermainannya Nah ada juga seperti itu Ini juga gimana menurut ini? Bahasa resmi itu bahasa Indonesia Jadi bahasa Indonesia digunakan dalam forum resmi Atau formal termasuk di dalamnya lembaga pendidikan Tetapi kalau di keluarga pertemanan pada situasi yang tidak resmi Boleh-boleh saja dan justru pelestarian bahasa daerah itu dimulai dari situ Baik Nah Bu, kalau keinginan masyarakat sendiri ini minim ya Untuk menggunakan atau untuk melaksanakan bahasa daerah Lalu bagaimana nih bahasa daerah kita untuk nasibnya nih? Ya nasib bahasa daerah itu bagaimana nih? Apakah nanti akan punah selamanya atau bagaimana nih? Bahasa daerah itu setelah kami lakukan vitalitas bahasa daerah Itu ada yang memang pertama dalam situasi stabil Dalam arti penuturnya masih banyak Yang kedua mengalami kemunduran Nah mengalami kemunduran ini artinya ada beberapa hal Misalnya regulasi kebijakan dari pemerintah terhadap bahasa daerah Lalu pengguna bahasa daerah itu mulai berkurang Dan yang ketiga adalah terancam Nah kalau bahasa daerah itu sudah terancam Hati-hati dia menjelang di ambang kepunahan Tapi tentunya tugas kita ya Bu ya Sebagai warga negara Indonesia Yang lahir dari daerah ya Kita harus saling menjaga tentunya Baik, nah kalau misalkan Ibu ya Harapan kita ini sebenarnya sih pemerintah Dan juga ada kita sebagai warga Tentunya harus bersama-sama untuk menjaga Tapi kalau menurut Ibu nih Apa sih yang harus dilakukan sama pemerintah dan masyarakat nih Kalau menurut Ibu? Ya gerakan untuk berbahasa daerah Misalnya di waktu-waktu tertentu Pada waktu upacara adat Itu kan biasanya menggunakan bahasa daerah Dari situ bahasa daerah itu juga bisa lestari Yang terpenting kalau ingin bahasa daerah itu lestari Melalui dunia pendidikan Salah satunya tadi melalui muatan lokal Lalu pembelajaran teknologi-teknologi tradisional Tentunya akan mediumnya berbahasa daerah Kalau kita di balai bahasa nih Ibu ya Untuk mungkin untuk dunia pendidikan Sering diadakan lomba pidato Seperti itu Apakah itu pidato bahasa daerah juga yang kita lakukan? Iya Beberapa lomba kami ada Lomba mendongeng dalam bahasa daerah Lalu lomba pidato dalam bahasa daerah Nah itu salah satu bentuk untuk melihat Bagaimana generasi muda berbahasa daerah Misalnya kalau di Sumsel, ibu kotanya Palembang Maka bahasa Palembang itu yang kebanyakan bahasa daerahnya adalah Bahasa Indonesia yang dipalembangkan Sering ya Bu ya? Iya sering Sekarang lagi menjamur ya kayaknya Jadi bisa sebetulnya itu kan kalau bahasa Palembangnya paca Bukan biso Jadi memang kalau kita dari balai bahasa juga ada beberapa kegiatannya untuk menjaga bahasa daerah Diantaranya kayak lomba sastra tutur ya Iya sastra tutur, pidato Nah kalau untuk saat ini Bu melihat minimnya Bisa dikatakan masyarakat ini tidak terlalu sadar menggunakan bahasa daerah sendiri Sering sekali terjadi ketika dihajatan Bu ya Ketika dihajatan ini sering sekali orang yang biasa menggunakan bahasa daerah Mereka agak kesulitan menggunakan bahasa Indonesia Jadi menurut ibu bagaimana Bu? Iya Biasa itu dalam alikode ya namanya itu selalu ada pencampuran bahasa Ada bahasa daerah, bahasa Indonesia Kalau forumnya tidak resmi ya bahasa daerah Ada situasi dan kondisi Benar sekali Dan baik teman-teman pemirsa Kita masih akan kembali bersama narasumber kita Yaitu ibu Lini Oktaz Tiani Dan kita masih akan membahas yaitu bahasa daerah yang terancam punan Namun sebelum itu kita akan beri sejenak ibu ya Tetap bersama kami hanya di up to date berikan info terkini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di up to date berikan info terkini Dan kita masih bersama ibu Lini Ibu Lini, kalau boleh tahu program kerja daripada Balai Bahasa Sumatera Selatan untuk bahasa daerah Mungkin ada program kerja khusus atau mungkin ada pekerja yang bagaimana itu kami bisa denger ibu? Balai Bahasa Sumatera Selatan dalam upaya pembinaan dan pengembangan itu terhadap bahasa daerah Salah satunya program pengembangan itu melakukan penelitian vitalitas bahasa daerah Untuk melihat apakah bahasa daerah tersebut dalam situasi yang aman-aman saja Atau dalam situasi mengalami kemunduran atau stabil Nah kalau dia dalam posisi stabil tentu tidak perlu dilakukan revitalisasi Nah kemarin program vitalitas bahasa itu ada dua tempat yaitu Bahasa Ranau dan Bahasa Rawas Nah termasuk di Lubuk Linggau Bahasa Rawas Nah dari hasil penelitian itu kedua bahasa ini yang satu dalam situasi stabil tapi perlu dilestarikan Bahasa Ranau dan Bahasa Rawas itu dalam kondisi yang terancam punah Dari aspek apa? Regulasi Jadi penting untuk melakukan regulasi terhadap bahasa-bahasa daerah di Sumatera Selatan Salah satunya Bahasa Rawas Jadi Balai Bahasa Sumatera Selatan Terus melakukan penelitian vitalitas Kalau memang ada terancam punah mengalami kemunduran dan atau terancam punah Itu dilakukan penelitian revitalisasi bahasa Itu sudah dilakukan Balai Bahasa Sumatera Selatan untuk di daerah Rawas ini Bahasa Rawas Baik, itu untuk pengembangan ya BK, untuk pembinaan ini bagaimana? Ya, untuk program pembinaan itu yang dilakukan itu lomba-lomba tadi pelastarian Kalau kita melestarikan sastra tutur artinya kita juga melestarikan bahasa daerah Baik, nah kalau untuk program kerja daripada Balai Bahasa ini sendiri Untuk apa ya, untuk meneliti, untuk penelitian untuk pengembangan bahasa yang sendiri Ini dilakukan pada setiap daerah yang ada di Sumsel Atau hanya daerah-daerah saja, hanya daerah-daerah tentu saja nih Bu? Ya, kita melihat ada prioritas untuk penelitian tim Bahasa daerah mana yang memang perlu untuk dilakukan penelitian vitalitas Lalu direvitalisasi atau Dan kalau penelitian yang sifatnya SKP, SKP pegawai Karena dia jabatan fungsional yang peneliti Ya, bahasa daerah yang memang dianggap sesuai dengan kebutuhan Kebutuhannya baik Ibu Lini Octaviani, seperti biasa tentunya kami berserahkan dalam sumber kami Untuk memberikan harapan dan juga mungkin ada informasi terkait tema kita di hari ini Mungkin kami berserahkan untuk Ibu Lini menyampai harapan mewakil dari Balai Bahasa Sumatera Selatan Ya, harapan saya ini tidak muluk-muluk Harapan saya tidak muluk-muluk Yaitu kita mencintai apa yang kita miliki Kalau kita mencintai apa yang kita miliki Kita bisa menguasai apa yang kita miliki tersebut Nah ini bisa kita lakukan melalui pendidikan Agar bahasa daerah, khususnya bahasa daerah di Lubuk Linggau, Musirawas dan juga Muratara ini tetap lestari Itu melalui proses pembelajaran yang terus-menerus Terutama di keluarga Baik, super sekali terima kasih untuk Ibu Lini Oktaviani tentunya dan Pemirsa Itulah tadi bincang sana kita bersama Ibu Lini Oktaviani merupakan peneliti bahasa pada Balai Bahasa Sumatera Selatan Ibu terima kasih banyak atas waktunya hari ini dan juga di rumah saya di rumah Bersama kita menjaga dan juga menestarikan bahasa daerah kita agar tentunya tidak terancam punah Baik, dan misalnya di rumah tentunya saya sudah bincang sana kita Saya Iqbal dan juga Nara Sumber Ibu Lini Oktaviani pamit untuk diri Tetap terus saksikan up to date Berikan info terkini untuk Anda Dan hanya di Silangkari TV punya kita Terima kasih telah menonton!